Alhamdulillah Yang kelima adalah menikahkan Pendidikan Al-Quran Ini 6 poin yang menjadi kewajiban kita Selaku orang tua Yang wajib kita berikan kepada anak-anak kita Poin pertama adalah Memberikan nama yang baik Nama yang baik itu Disesuaikan dengan kondisi sekarang Usahakan Karena Sebuah nama itu adalah doa Berikan nama yang terbaik Karena ini menjadi doa kita Untuk anak-anak kita Kalau laki-laki Biasanya diberikan awal dengan kata Muhammad Kalau yang perempuan Biasanya diambilkan dengan Diambilkan dari ayat-ayat Al-Quran Contohnya Amrina Roshada Ini kan Diambilkan dari Ayat-ayatnya Allah Subhanahu Wata'ala Kemudian Menyusui selama dua tahun Karena ini Hak dari anak kita Mendapatkan asli Dari seorang ibu Itu selama dua tahun Dan sekarang Jaman modern ini Banyak Terjadi di lingkungan kita Seorang ibu itu Tidak mau menyusui Anaknya Makan diganti dengan Susu sapi Makan jangan khawat Jangan kaget Kalau nanti Ada anak-anak itu Ketika didahui orang tuanya Itu jawabannya Mohd Karena apa? Tidak dibangun Kedekatan antara anak Dan orang tua Usahakan Bapak ibu Selagi kita Normal Terutama bagi Kauan ibu-ibu Berilah Hak Anak-anak kita itu Asli selama dua tahun Kemudian Menghitankan Menghitankan Ini bagian dari sunnah Dicontohkan oleh Nabi Allah Ibrahim A.S. Beliau dihitankan Ketika umur Delapan puluh tahun Baru mendapatkan Kabar untuk hitan Maka Bagi kita Untuk anak-anak Ketika sudah Akil balik Maka segera dihitankan Tujuannya apa Bapak ibu? Biar Alat kelamin Anak-anak kita itu Menjadi bersih Terbibas dari Kotoran dan penyakit Kemudian Yang poin empat adalah Adal akikoh Menghitankan Menghitankan Menghadakan akikoh Bagi anak laki-laki Disembelikan Kambing dua ekor Untuk yang Anak perempuan Disembelikan kambing Satu ekor Karena anak itu Adalah Gadeyan Maka kita Menembus Dengan Mengadakan Akikah Manfaatnya apa? Ketika kita sudah Mengakikoh Anak-anak kita Insya Allah Doa-doa Anak-anak kita Kepada Allah itu Sudah tidak ada Penghalang lagi Karena sudah kita Terus dengan Menyembelikan Kambing Dua untuk Laki-laki Dan satu Untuk anak perempuan Kemudian Yang poin kelima Adalah Adalah unikah Menikahkan Ini menjadi Kewajiban kita Selaku Orang tua Dan yang terakhir Adalah memberikan Pendidikan Al-Quran Ini poin yang Paling penting Sedini mungkin Segera kenalkan Anak-anak kita itu Terhadap pendidikan Al-Quran Bisa diikutkan TPA Atau Carikan sekolah-sekolah Islami Yang mana Mengajarkan Tentang pendidikan Al-Quran Karena ini Menjadi Pekangan hidup Kemudian Yang menjadi Dasar Anak-anak kita itu Apa ya Selama di dunia Bahkan nanti Ketika dia sudah Sampai di alam kumbur Orang yang selalu Mengajarkan Al-Quran Dan yang membaca Al-Quran Selalu akan Mendapatkan Aliran pahalanya Begitulah Sangat pentingnya Al-Quran Dalam kehidupan kita Demikian Bapak Ibu Yang dirahmati Allah 6 poin Kewajiban kita Selaku orang tua Semoga kita Menjadi orang tua Yang bijaksana Dan memiliki Anak-anak yang Soleh dan solekah Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh